Intro Paul Pogba dukung Nolokante menangi Ballon d'Or pada tahun ini Nolokante mendadak menjadi favorit peraih Ballon d'Or usai peran besarnya untuk membawa Chelsea memenangi gelar Liga Champions pada musim kali ini Gelendang Manchester United yaitu Paul Pogba berharap tandemnya di lini tengah timnas Perancis itu bisa memenangkan Ballon d'Or pada musim kali ini dan menyebutnya layak untuk mengalahkan Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo Dalam laga 2x semifinal kontra Real Madrid dan final melawan Manchester City Gelendang berusia 30 tahun itu terpilih sebagai make of the match secara beruntun karena performanya yang dominan di lini tengah Chelsea dan membantu The Blues memenangi gelar Liga Champions kedua kalinya dalam sejarah mereka Performa itu membuat mantan bintang Leicester City itu mendadak menjadi perbincangan kuat untuk menjadi favorit dalam penghargaan Ballon d'Or pada tahun kali ini terutama dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang gagal membawa timnya juara di Liga Domestik dan mentok di fase 16 besar Liga Champions musim kali ini Ruben Diaz menjadi pemain terbaik Liga Inggris 2020-2021 Ruben Diaz kembali diakui kehebatannya dalam sukses Manchester City di kompetisi domestik pada musim kali ini Ruben Diaz terpilih jadi pemain terbaik Premier League 2020-2021 Diaz menjadi salah satu kandidat dari delapan nama yang diumumkan oleh operator Liga Premier Inggris beberapa hari yang lalu Setelah melalui proses voting yang diikuti oleh fans Liga Premier Inggris dan 20 kapten tim dan juga panel ahli Ruben Diaz akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik pada musim kali ini Ruben Diaz langsungnya telusnya didatangkan dari Benfica musim yang lalu dengan mahar sebesar 65 juta posterling Dia tampil sebanyak 32 kali bagi Manchester City dengan torehan satu gol di Liga Premier Inggris dan dia berandil besar dalam lahirnya 15 kensi selama dia bermain Ruben Diaz bersama Johnstone jadi alasan mengapa Manchester City cuma kemumpulan 32 gol dari total 38 bekan Ini adalah gelar kedua bagi Ruben Diaz Setelah beberapa waktu yang lalu, ia juga terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris versi dari jurnalis Eric Lamela memenangkan gol terbaik Liga Premier Inggris 2020-2021 Penyerang Tottenham Spursiani Eric Lamela memenangkan penghargaan gol terbaik Liga Premier Inggris musim 2020-2021 Gol India Eric Lamela kekawang Arsenal terpilih sebagai gol terbaik Liga Premier Inggris musim yang lalu Pemenang asal Argentina itu mengalahkan para pesaingnya seperti Edison Cavani, Manuel Lenzini dan juga Sebastian Holler Gol Rabona yang diciptakan oleh Lamela adalah kali kedua di sepanjang karirnya di Tottenham Spurs Gol tersebut terjadi dimulai dari tendangan volley yang dikirimkan oleh Sergio Reguilon kepada Lucas Moura yang menyadarkannya kepada Eric Lamela di dalam kotak penalti Arsenal Selanjutnya yang menciptakan Rabona melalui kaki kirinya yang melewati kedua kaki dari Thomas Partey dan sukses menjebel gawang milik The Gunners Gol tersebut membuka gol untuk Tottenham Spurs di Derby London yang berlangsung pada Maret yang lalu Kevin De Bruyne kembali ke squad Belgia usai jalan di operasi wajah Kevin De Bruyne akan kembali bergabung dengan timnas Belgia untuk Euro 2020 setelah operasi wajah yang dilakukan berjalan dengan sangat lancar diungkapkan oleh sang pelatih yakni Roberto Martinez bintang Manchester City itu harus jalan di operasi ringan di bagian wajahnya yang alami cedera di partai final Liga Champions saat melawan Chelsea pada akhir bekan yang lalu Martinez mengatakan bahwa Kevin De Bruyne tidak membutuhkan waktu pemulihan yang lama setelah operasi tersebut namun ia tetap diragukan bisa bermain di laga pembukaan timnas di Euro 2020 pada tanggal 12 Juni mendatang diketahui saat final Liga Champions Kevin De Bruyne alami cedera beberapa saat sebelum cedera turun minum menyusul duel fisik dengan pemain Chelsea yakni Antonio Rudiger Jill Glaser janjikan anggaran besar untuk Manchester United keluarga Glaser telah berjanji untuk membuka dompet mereka lipar-lipar pada musim panas nanti untuk menghindari krisis di Manchester United sebelumnya para pendukung Manchester United telah menunjukkan kemarahannya dengan menggelar aksi protes di Old Trafford terkait penanganan keuangan klub dan upaya langga di Liga Super Eropa situasi itu telah mendorong Joe Chairman Yanni Jill Glaser menggelar pembicaraan dengan kelompok supporter Manchester United mengenai rencana mereka untuk Manchester United berbicara di acara forum penggemar pada tadi balam Glaser berjanji untuk membangun jembatan untuk mendukung soldier di bursa transfer musim panas ini manajer Manchester United Yanni oleh General Soldier telah menyusun daftar target untuk membarquat squadnya untuk kelahiran musim 2021-2022 dan jika Glaser menempati janjinya ada beberapa pemain besar yang bisa diboyong oleh Manchester United pada bursa transfer musim panas ini musim musim Chelsea sudah mau jual Hakim Sier Hakim Sier dikai Chelsea dari Ajax dengan biaya transfer sebesar 40 juta euro namun datang dengan membawa cedera ternyata berpengaruh besar terhadap perjalanan karir pemain berusia 28 tahun tersebut sepanjang musim 2020-2021 kemarin Sier tercatat bermain sebanyak 39 kali dengan menyembahkan 6 gol dan juga 4 asis bagi Chelsea di semua kompetisi terlepas dari fakta bahwa Sier baru satu musim menghuni squad Kalisium Irsatu mengklaim bahwa Chelsea sudah berencana melepas pemain asal Maroko tersebut pada musim panas ini di squad Chelsea asal 187 Sier memang harus bersaingkat dengan sadaratan nama pemain lainnya mulai dari Mason Mount, K. Havertz, Christian Polisic, Kalem Huston Ordei, dan juga Tim Warner hal ini tentu akan membuat nasib Hakim Sier semakin tidaklah jelas hal itulah yang kini membuat Chelsea ingin melepas pemain asal Maroko tersebut dikabarkan Tuchel akan melakukan sejumlah perubakan besar demi bisa bersaing di Liga Inggris dan juga mempertahankan gelar Liga Champions nantinya Sepagat, Barcelona segera sehkan transfer Memphis Dubai Barcelona bergerak agresif di bursa transform musim panas ini sejauh ini sudah ada tiga nama pemain yang bergabung dengan kubu Barcelona mereka adalah Sergio Aguero, Eric Garcia, dan juga Emerson Royal dilansir dari sport, Barcelona akan memperkenalkan rekrutan keempat mereka hari beliau karena Tuchel sudah sepakat untuk merekrut Memphis Dubai diketahui penyerang Belanda itu sudah diincar sejak musim panas tahun kemarin dan Ronald Koeman menilai mantan anak asumnya itu bisa memberikan dampak yang besar bagi timnya nanti itulah mengapa Ronald Koeman ngotot meminta kepada Barcelona agar Dubai bisa diamankan pada musim panas ini dan menurut laporan tersebut, proses negosiasi antara Dubai dan juga Barcelona sudah hampir selesai kedua pelabihak kabarnya sudah mencapai kesepakatan bersama Dubai akan segera diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona dalam waktu yang dekat ini dan jika tidak ada halangan, pekan depan ia sudah diresmikan menjadi pemain baru bagi Barcelona Bernardo Silva akan dijual Manchester City untuk beli pemain yang baru Bernardo Silva dikabarkan siap dilepas oleh Manchester City selain juara pertahan Liga Premier Inggris tersebut dikabarkan siap menjual Silva pada jendela bursa transfer musim panas ini Silva sempat menjadi pemain penting dalam kesuksesan Manchester City pada musim 2018-2019 yang lalu bahkan pemain asal Portugal tersebut terpilih sebagai pemain ter-back the citizen namun dalam dua musim terakhir penampilannya tidak cukup memuaskan musim 2020-2021 kemarin pemain berusia 26 tahun itu tercata tampil dalam total 45 laga dan berhasil menyebabkan 5 gol serta 8 asis dan kini berita dari The Telegraph mengatakan bahwa Manchester City dikabarkan perencana untuk menjual Bernardo Silva pada musim panas nanti untuk mendapatkan dana sker yang akan digunakan Manchester City untuk memperkuat bagian lain dalam timnya Manchester City dikabarkan akan menggunakan uang tersebut untuk membeli penyerang tengah baru seiring kepergian dari Sergio Aguero Bernardo Silva kemungkinan akan segera dikorbankan mengingat Manchester City memiliki banyak persediaan pemain di sektor playmaker dan juga penyerang sayam Punya uang melimpah, Chelsea siap diharatkan Obama yang dari Arsenal Keberhasilan Chelsea menjuari Liga Champions jadi berkat tersendiri bagi Thomas Tuchel Pemilik De Bruxiani Roman Abramovic yang dikabarkan bakal memberikan dana senilai 4 triliun rupiah untuk belanja pemain pada perusahaan transfer musim panas ini Menurut laporan dari The Telegraph, Chelsea sedang mencari opsi lain bila pindikan utama mereka seperti Harry Kane, Robert Lewandowski, dan jika Erling Haaland gagal didapatkan mereka Dan nama penyerang Arsenal di aneh Pierre-Emerick Aubameyang menjadi salah satu opsi tersebut Thomas Tuchel memang sedang ingin memperkuat lini serangnya yang tampil kurang maksimal pada musim 2020-2021 yang lalu Tuchel lebih memilih Aubameyang karena pemain asal Gabon itu merupakan mantan anak asusnya ketika masih menakudai Borussia Dortmund Selain itu Aubameyang ternyata memiliki Mahari yang cukup terjangkau Gabarnya Chelsea hanya perlu membayar 35 juta euro atau sekitar 606 miliar rupiah saja kepada kubu Arsenal Batal menggabung dengan Barcelona, Wisnaltum sepakat gabung dengan PSG Diketahui setahun terakhir Wisnaltum terus dihubungkan dengan kubu Barcelona Dan pada berusaha transfer musim panas ini, ia diduga kuat akan segera hinggang ke Barcelona Tetapi baru-baru ini PSG datang mengganggu Kini Wisnaltum justru dikabarkan lebih dekat ke PSG Kabar Wisnaltum ke PSG ini disampaikan oleh Fabrizio Romano Romano mengatakan bahwa sekarang Wisnaltum lebih condok untuk bergabung dengan PSG Kabarnya PSG tiba-tiba datang merayu dengan tawaran gaji yang lebih besar Barisah menolak ikut dengan perang gaji Padahal mereka sudah menyiapkan setual tes untuk Wisnaltum di Barcelona Kabarnya Wisnaltum akan menekan kontrak hingga tahun 2024 mendatang bersama PSG Romano menegaskan bahwa alasan Wisnaltum memilih PSG Adalah karena tawaran gaji yang lebih baik dan juga rayuan positif dengan proyek juaranya Dan itu adalah informasi bola kali ini Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya Bisa kunjungi channel partner kami yakni Tau Sport Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Ini adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak guna tentang berita bola dan akhir kata Dan sampai jumpa Ciao